Intro Force Tujuan pembelajarannya yaitu Mendeskripsikan konsep gaya Membedakan antara gaya sentuh dan tak sentuh Serta menjelaskan hukum nyeton tentang gerak Perhatikan sebuah troli yang sedang bergerak Menurut kalian, faktor apa yang menyebabkan troli tersebut bergerak? Ya, jawabannya adalah gaya Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda bergerak Ini salah satu contoh gaya tak sentuh, yaitu gaya listrik statis Gesekan antara perin stilofam dan rambut membuat muncurnya listrik statis Yang membuat petauan tisu yang dapat bergerak dan terangkat Yang kedua, sama seperti sebelumnya, dalam video tersebut menciptakan gaya listrik statis Lalu, apa sih listrik statis itu? Yuk cari tahu Listrik statis merupakan listrik dengan muatan dalam keadaan diam atau statis Berbeda dengan listrik dinamis yang muatan listriknya senantiasa bergerak Secara makna, listrik jenis statis merupakan ketidakseimbangan muatan listrik dalam atau pada permukaan benda Di video ketiga ini merupakan contoh dari gaya tarik Gaya tarik ini termasuk dalam golongan gaya sentuh Sama seperti gaya dorong Besar gaya yang diberikan oleh neraca pegas pada balok tersebut yang dapat bergerak adalah 0,2 Newton Di video keempat ini adalah salah satu contoh gaya magnet Magnet yang ditutupi oleh selembar kertas HVS Lalu ditaburkan serbuk besi diatasnya secara merata Dapat membuat pola yang berbentuk teratur Gaya magnet ini salah satu golongan gaya tasentuh Video keenam adalah contoh gaya dorong Mengapa kertas yang berbentuk seperti bola lebih dulu menyentuh lantai? Karena kertas yang terbentang lebih luas Jadi ada tekanan udara yang terhambat Gaya gesekan udara yang terbentang lebih besar daripada gaya gesekan udara kertas yang diremas-remas Sekian video laporan praktikum kami Maaf bila ada salah kata, penyebutan, atau pemahaman Terima kasih